Untuk menjawab pertanyaan apakah induk jantan harus dipisah atau tidak Halo guys selamat datang di channel SIGPLUS Dan video kali ini saya akan memperlihatkan hamster yang sedang memiliki bayi Jadi hamster ini sudah melahirkan beberapa hari yang lalu Mungkin sekitar 4 hari atau 5 hari ya guys Dan ini anak-anaknya guys Jadi anaknya ada 5 ekor ya guys Tapi pas hari pertama itu sebenarnya ada 7 ekor Jadi dimakan oleh induknya ya guys 2 ekor Karena mungkin anak yang 2 ekor itu mati ataupun cacat ya guys Jadi dimakan oleh induknya guys Seperti biasa kalau ada anak hamster yang mati atau cacat Pasti dimakan oleh induknya guys Karena mungkin Dan anak tersebut tidak mempunyai harapan hidup yang panjang Jadi induk ini memakannya guys Bisa lihat lah guys Lalu ada pertanyaan seperti ini guys Apakah ketika hamster mempunyai anak atau melahirkan harus dipisah Dengan bapaknya Jawabannya Dipisah dan tidak ya guys Tergantung jenisnya guys Kalau jenis winter white Seperti yang ada di video ini Itu tidak perlu dipisah ya guys Karena dia jantannya ini baik ya guys Jadi dia turut mengasuh anak-anaknya guys Jadi tidak usah dipisah guys Tapi kalau mau dipisah juga gak apa-apa sih ya Terserah Tergantung kalian sendiri Tapi kalau mau dipisah Harus sebelum lahirannya guys Dipisahnya Jadi percuma kalau Setelah lahiran dipisah Nanti induk betinanya malah stres guys Jadi kalau mau dipisah Sebelum lahiran guys Atau sedang hamil Induk betinanya guys Baru dipisah Tapi kalau ini sudah terlanjur ya guys Jadi saya tidak pernah memisahkan Induk jantan dan betinanya guys Dan kalau yang harus dipisah itu Hamster winter sirian ya guys Kalau hamster sirian itu harus dipisah ya guys Antara jantan dan betina saat mempunyai anak Karena anak-anaknya pasti dimakan oleh jantannya guys Karena hamster sirian itu Hidupnya individualis ya guys Jadi dia akan memakan anak-anaknya guys Berbeda dengan hamster winter white Hidupnya berkoloni ya guys Jadi mereka tidak akan memakan anaknya guys Justru kalau tidak dipisah seperti ini Jadi cepat punya anak-anaknya guys Lihat Ini juga Induk ininya Betinanya lagi hamil lagi guys Padahal dia punya anak guys Ini Berapa hal ya 20 hari ya Kemudian dia pasti akan melahirkan guys Karena Induk jantannya ini Suka kawin ya guys Jadi dia Sudah menghasilkan banyak anak guys Kalian bisa lihat Anak-anaknya guys Lihat Ini adalah anak-anaknya guys Tuh Ini adalah anak-anak Terdahulu Mereka guys Sudah banyak sekali guys Nah ini kakaknya Ini anak pertama mereka guys Terus ini anak kedua dan ketiga ya guys Terus yang tadi itu yang terakhir yang keempat Jadi Di Mereka sudah punya empat keturunan guys Kalau Tidak dipisah ya Mereka cepat sekali beranak guys Tuh Lihat Kita kembali lagi ke induknya guys Lihat Ini juga pasti Anaknya Ada lima ya Produktif sekali ini So Jadi Begitulah guys Untuk menjawab pertanyaan Apakah Induk jantan harus dipisah Atau tidak Jauhannya tidak ya guys Tidak harus dipisah So Terima kasih Yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya guys Sampai jumpa di video berikutnya guys Sampai jumpa di video berikutnya guys Sampai jumpa di video berikutnya guys